Hai semua, di video kali ini saya mau membagikan resep ide jualan kekinian terbaru Bikinnya sangat gampang banget, tampilannya sangat menarik tanpa menggunakan cetakan Kue ini sangat cocok banget ya untuk dijadikan ide jualan Nah jika kalian penasaran bagaimana cara bikinnya, silahkan simak dan tonton videonya sampai selesai Langkah pertama, masukkan 160 gram tepung beras, kemudian tambahkan dengan 3 sendok makan gula pasir Tambahkan 1,4 sendok teh garam, kemudian semua bahan ini bisa kita aduk-aduk terlebih dahulu Oh iya, ini tadi saya tambahkan secukupnya vanila ya teman-teman, maaf tidak kerekam Selanjutnya masukkan 340 ml santan, ini kita masukkan sedikit dulu ya sambil diaduk-aduk Masukkan kembali sisa santannya tadi, ini kita aduk sampai tidak ada tepung yang menggumpal Jika tidak ada lagi tepung yang menggumpal, kemudian kita masak adonannya Jadi dimasak menggunakan api sedang cenderung kecil saja sambil terus diaduk Kita masak adonan ini sampai adonannya nanti menggumpal Apabila adonan sudah menggumpal seperti ini, kemudian bisa dimatikan apinya Tambahkan dengan 3 sendok makan tepung tapioca Kita aduk kembali sampai adonan tercampur merata ya Posisi apinya ini sudah saya matikan ya teman-teman, kita aduk sampai adonannya kalis Setelah adonan sudah kalis seperti ini, kemudian bagi menjadi 2 bagian Yang satu bagian ini saya tambahkan secukupnya pasta pandan Kita uleni sampai pewarnanya ini meresap ke dalam adonan Lanjut siapkan alas atau talenan, kemudian ini bisa kita taburi menggunakan tepung beras Ambil secukupnya adonan, kemudian ini akan saya pipihkan Kita pipihkan sampai adonannya ini agak tipis ya teman-teman, jadi bisa disesuaikan untuk tingkat ketebalan Selanjutnya ini akan saya cetak menggunakan cetakan kue talam seperti ini ya Lakukan hal yang sama untuk adonan yang warna putih Langkah berikutnya adonan yang berwarna hijau ini akan sempurna Saya tumpuk ya teman-teman untuk yang warna hijau di bagian atas Selanjutnya bisa kita potong menjadi 2 bagian seperti ini Lalu bisa kita lipat caranya seperti ini supaya membentuk kelopak bunga Nah kurang lebih hasilnya seperti ini ya teman-teman, pada tahap ini bisa kita ulangi Nah langkah berikutnya kita satukan kelopak bunganya tadi ya Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini, kemudian bagian tengahnya agar lebih cantik akan saya beri adonan Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini, pada tahap ini bisa diulangi sampai selesai Untuk bagian tengahnya ini saya ganti menggunakan adonan warna pink supaya lebih cantik ya tampilannya Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini, untuk penggunaan pewarna bisa disesuaikan Kita kukus kurang lebih selama 20 menitan menggunakan api kecil Setelah sekitar 20 menitan ini kuenya sudah matang kemudian bisa diangkat Lalu kuenya ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu Lanjut masukkan 1 lembar daun pandan Tambahkan 80 gram gula merah Selanjutnya masukkan 3 sendok makan gula pasir dan juga 1,4 sendok teh garam Kemudian tambahkan dengan setengah sendok makan tepung maizena Terakhir masukkan 350 ml santan Agar lebih enak untuk santannya gunakan santan yang agak kental Lalu ini akan saya masak ya teman-teman sambil diaduk Apabila sudah mendidih seperti ini kemudian bisa dimatikan apinya Untuk kuahnya ini bisa kita tunggu sampai agak dingin Lalu saring kuahnya ya teman-teman Untuk memastikan tidak ada ampas gula merahnya yang ikut tercampur Nah ini kuenya saya kemas ke dalam mica seperti ini Setelah kuahnya ini sudah mulai hangat Kemudian bisa dikemas ke dalam plastik Selanjutnya bisa kita ikat bagian ujung plastiknya Sebagai pelengkap ini bisa ditambahkan sendok kecil seperti ini Untuk pengemasannya bebas ya teman-teman bisa kalian sesuaikan sendiri Meskipun kue jadul tapi ini setelah dimodifikasi hasilnya lebih cantik Dan harga jualnya pasti akan lebih tinggi Untuk satu mica bisa dijual dengan harga Rp3.000-4.000an ya teman-teman Bisa disesuaikan dengan harga bahan Untuk rasa kuenya ini enak banget Kalian harus coba resepnya ya Untuk bagian kuenya ini rasanya kenyal dan juga lembut Kuahnya juga sangat enak manisnya pas Bagaimana mudah banget ya cara bikinnya Jadi silahkan dicoba ya resepnya Sekian dulu ya teman-teman Selamat mencoba Terima kasih